Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta Nah, di video kali ini aku memasak olahan terong yang rasanya ini enak, cara pembuatannya sangat mudah dan gampang sekali ya Kali ini kita akan memasak terong balado pedas yang pastinya menggunakan cabai rawit dan juga cabai merah keriting yang cukup banyak ya Nah, tidak usah menunggu waktu yang lama, sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya, disini aku menggunakan 3 buah terong hijau, boleh diganti dengan menggunakan terong ungu ya, sesuai dengan stok yang ada di rumah Nah, terongnya ini telah aku cuci bersih, sebelum kita memasak, terong ini akan kita potong-potong terlebih dahulu ya Disini terongnya aku bagi menjadi 3 bagian, dan kemudian aku belah kembali ya, seperti ini Nah, kita lanjut untuk memotong terong Terong ini masih cukup mudah ya, teman-teman, walaupun ukurannya cukup besar Kita lanjut untuk memotong terong hingga selesai ya Nah, terong telah selesai kita potong Langkah selanjutnya, siapkan wajan, kemudian tambahkan dengan minyak goreng secukupnya, jangan terlalu banyak ya Lalu, kemudian kita goreng terong yang telah kita potong-potong tadi Nah, untuk menggoreng terong ini jangan terlalu lama ya, teman-teman Karena terong hijau ini cepat sekali mateng ya Bila warnanya sudah sedikit menguning seperti ini, ini sudah bisa diangkat ya Kemudian kita lanjut untuk menggoreng terong berikutnya Nah, bila telah selesai, ini akan kita asisikan sebentar ya Langkah selanjutnya, kita akan membuat sambal balado pedasnya ya Nah, di sini untuk bahan sambal baladonya, di sini aku menggunakan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 buah tomat dengan ukuran kecil 15 buah cabai rawit, dan 10 buah cabai merah keriting ya Nah, terlebih dahulu semua bahan ini akan kita potong-potong ya Nah, untuk cabainya ini boleh disesuaikan juga dengan selera Bila dirasa terlalu pedas, boleh dikurangi ya, teman-teman Nah, sebelumnya, semua bahan ini kita potong-potong terlebih dahulu ya Dengan ukuran kecil Bila semua bahan telah selesai, kita potong-potong Lanjut, kita akan tumis semua bahan tadi ke dalam minyak goreng Nah, minyak goreng ini tadi kita gunakan untuk menggoreng terong ya Kita tumis hingga semua bahan ini menjadi lembut dan juga lunak ya Dan tercium aroma harum dari bawang merah dan juga bawang putihnya Bila terasa atau aromanya sudah harum, kita angkat ya, teman-teman Jangan terlalu mateng ya Nah, seperti ini sudah cukup Langkah selanjutnya, siapkan ulekan Kemudian kita masukkan semua bahan yang telah kita tumis tadi Untuk menghaluskannya, disini aku menggunakan garam kurang lebih 1 sendok teh Dan 1 sendok teh kaldu jamur Boleh ditambah dengan penyedap rasa lainnya, disesuaikan dengan selera ya Kemudian tambahkan setengah sendok teh terasi Nah, disini aku menghaluskannya dengan menggunakan ulekan Bila teman-teman ingin menghaluskannya dengan menggunakan blender juga bisa atau boleh ya Karena disini sambalnya tidak terlalu banyak ya Jadi cukup dengan menggunakan ulekan saja Bila telah selesai dan tekstur sambalnya ini masih sedikit kasar Ini sudah cukup ya Sesuai dengan yang aku inginkan ya teman-teman Kemudian kita tumis kembali Bumbu sambal balado yang telah kita ulek atau haluskan tadi Dengan menggunakan minyak yang kita gunakan untuk menumis cabai terlebih dahulu ya Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok teh gula pasir Aduk-aduk kembali Nah, bila dirasa sudah cukup mateng Kemudian kita masukkan terong yang telah kita goreng tadi Aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata Bila telah tercampur rata matikan kompor Dan sambal balado terong pedas kita sudah siap untuk kita hidangkan ya Masukkan ke dalam piring saji Nah, ini beneran rasanya enak ya teman-teman Cara pembuatannya juga cukup mudah dan gampang sekali Ini dijamin akan membuat selera makan kita jadi bertambah Dan nasi sepiring rasanya tidak cukup ya Bila kita menikmati sambal balado terong pedas ini Nah, sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya Tetap selalu bersama aku Mami Cinta Bye